Cicet Cicet Hello, my name is Kitty Cicet Cicet Hello, my name is Kitty We are Cicet Channel Sobat Cicet Jangan lupa ya untuk dukung channel ini dengan cara Like, Comment, dan Subscribe Terima kasih Halo, Sobat Cicet Sebelum lanjut ke video review toko perlengkapan sekolahnya Aku mau kenalin diriku dulu nih Kenalin ya, nama aku Sakamoto Mina Kalian bisa panggil aku Mina Oh iya, aku punya dua kucing lucu nih Kalian mau kenal juga gak? Aku kenalin juga ya Yang kucing putih ini Namanya Kitty Lalu yang hitam ini Namanya Kitty Kalau kalian mau tau mereka ini Kucing kesayangan aku, Sobat Cicet Mereka jadi kesayanganku Karena mereka ini mood booster aku banget Selalu ada kalau aku lagi sedih Oke deh Sobat Cicet Karena aku udah perkenalan Yuk langsung aja ke videonya Let's go Oke Sobat Cicet Sekarang aku udah di lokasi nih Tebak ya Aku ada di mana? Ayo tebak Yap, aku ada di depan tembok Sakura Heiko Tepatnya di depan sisi bar Sobat Cicet Kalian pasti sudah penasaran kan dengan tokonya Dan pastinya kalian bertanya-tanya Dimana kah tokonya? Kalau kalian mau tau tokonya itu ada di seberang sana Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Yuk yuk Kita langsung aja ke tokonya Aku gak sabar banget nih Pengen masuk Sobat Cicet Hihihi Kitty kamu aku gendong dulu ya Kitty kamu ikutin aku dari belakang Karena kalau ke toko kita harus nyebrang terlebih dahulu Ah iya untuk Sobat Cicet Kalian kalau mau nyebrang Lihat kanan kiri dulu ya Supaya tidak celaka Oke karena tidak ada kendaraan yang lewat Aku mau langsung aja nyebrang Kitty ayo ikut Ayo Kitty kita nyebrang ke buru ada mobil yang lewat Oke jadi sebelum kita nge-review yang di dalemnya Aku mau nge-review dulu nih yang ada di luar Tepatnya di samping tokonya Disini ada tempat buat tunggu gitu Di tempat tunggu itu ada tempat sampah 2 Aku buatnya itu dari mesin cuci ya temen-temen Terus juga disini ada rumput Aku buatnya dari pohon Terus juga bagian samping toko sudah Sekarang aku mau mereview bagian depan dari tokonya Disini aku pakein pager supaya biar rapi aja Tepatnya di luar rapi Terus di sebelah sini ada rumput-rumput Aku buatnya dari full light pen Dan aku warnain hijau Terus aku lebarin Terus disamping sini ada kaca besar Kenapa aku buat ini Karena tadinya aku bingung Karena tuh tadinya disini kosong Dan ternyata setelah aku liat-liat lagi Jelek Makanya aku ada ide buat nambahin kaca besar ini Sama hiasana Supaya bisa menutupi kekosongan di bagian sini gitu Oke Sobat Cicet Yuk langsung aja masuk ke tokonya Wah bagus banget kan tokonya Iya aku suka banget tokonya lucu Hmm aku review bagian mana dulu ya Oke deh aku review bagian sini dulu Nah Sobat Cicet disini Tuh ada patung Patung orang yang sedang pakai seragam sekolah Di sebelah sini ada seragam uniform summer Atau seragam musim panas Terus yang di tengah ini Seragam yang biasa dipakai oleh siswa dari SMA High School Dan yang di pojok ini seragam SMP di Jepang Lalu di pojok sini juga ada meja belajar ya Sobat Cicet Bagus-bagus kan meja belajarnya Warna-warni lucu Lanjut kita lihat yang lainnya ya Hmm aku mau di sebelah sini dulu deh Oh iya disini juga ada karpet Karpetnya aku buat dari zabuton Abis itu dilebarin Dan diwarnain coklat Lalu disini itu ada Rak buku Disini itu ada buku-buku komik Atau novel Terus juga Disamping sini ada lampu belajar ya Sobat Cicet Lucu-lucu kan lampu belajarnya Ada yang love Ada juga yang snowman Kemudian Di belakang aku ada Papan tulis Atau whiteboard Di bawahnya itu aku kasih lampu-lampu Biar terang Oke lanjut lagi Kita ke bagian kasir Kasir Nah oke di kasir ini Gak banyak Barang-barang Cuma ada Komputer Abis itu Ini itu oseci ya temen-temen Jadi oseci ini aku jadiin Kayak buat Peralatan Pulpensil Pulpen Atau apusan Dan serutan gitu Terus di belakang juga ada Rak Sama Void pen Yuk lanjut kita ke tempat lainnya Nah disini Ini adalah part yang paling aku suka Karena disini banyak barang-barang bagus menurut aku Dan disini ada tempat air minum ya temen-temen Aku buat tempat air minum ini dari Terus aku panjangin gitu Terus disini ada file Dan dibawahnya juga ada surat gitu Dan diatasnya ada kado-kado Lalu ini juga ada rak buku ya temen-temen Buku komik sama novel Nah temen-temen disini juga ada uang main-mainan ya Dan diatasnya ini ada piano kecil ya temen-temen Piano ini bisa buat pajangan di rumah atau di kamar Oke aku mau lanjut ke rak lainnya Dan aku mau ke sini aja deh Nah temen-temen di rak ini Itu ada tempat makan ya tempat makan Aku buatnya dari OSEC Abis itu aku buat jadi kotak begini Gimana nih temen-temen Mirip gak sama tempat makan Oke lanjut diatas tempat makan ini ada Ada vas bunga Ada dari ukuran kecil sampai ukuran besar Lalu di samping sini juga ada meja belajar ya Tadi udah ya Terus aku mau nunjukin disitu ada AC Abis itu diatasnya itu aku kasih lampu-lampu cantik Terus juga ada walem Nah lanjut ke rak berikutnya Nah Sobat Cicet di rak ini adalah rak khusus peralatan olahraga Di paling bawah itu ada bola basket Terus diatasnya ada raket sama kok Di paling atasnya lagi ada bola Cepak bola sama bola volley Gimana bagus kan Terus di rak ini rak khusus baju-baju seragam sekolah ya Sobat Cicet Di paling atas itu ada Rok pramuka ya Terus di yang nomor 2 nya itu ada baju putih Sama yang sebelahnya itu baju pramuka Dan di bawahnya itu rok merah untuk SD Rok biru untuk SMP dan rok SMA Lalu-lalu disini ada kos kaki ya Tempat kos kaki Disini aku kasih lampu-lampu biar lucu aja gitu Dan di sebelah sini juga ada sepatu Di bawahnya ada tas Padahal gak mirip sama tas ya temen-temen Tapi aku mencoba untuk menyerupai tas Oh ya temen-temen Disini juga ada cermin ya Jadi kalian bisa ngaca disini Disini juga ada tempat fotokopian Jadi kalian gak perlu jauh-jauh kalau memotokopi Ini dia tempat fotokopiannya Gimana Sobat Cicet lucu kan Bagus gak Oh ya langsung aja yuk Kita review fotokopiannya Oke di depan sini ada bunga-bunga dari Christmas ya Aku nambahinnya biar bagus aja Terus disini juga ada rak menggantung ya temen-temen Dan disini itu buat Naro karton ya Kalian bisa lihat kartonnya Aku buatnya dari silinder ya Terus di atasnya lagi ada flight pen Terus di sebelah sini ada buku tulis ya Itu yang aku buat dari kado-kadoan Terus di sebelah sini juga ada surat Surat-surat Dan disana itu yang warna-warni itu aku gak tahu itu apaan Pokoknya itu kertas HVS kayaknya di aku buat Terus ada buku tulis juga Dan ini sama kayak yang tadi di kasir Terus di sebelah sini ada mesin fotokopi Aku buatnya dari mesin cuci atau wasi mesin Disini juga ada buat nge print Tapi printannya gak ada ya temen-temen Maaf aku belum buat Karena propsnya udah penuh Jadi yaudahlah Disini juga ada lukisan Terus di atas ada Tambor light Lampu-lampu cantik Nah tempat ini nanti kalau misalkan ada yang mau fotokopi Bisa dari luar Tanpa harus masuk ke dalam tokonya Eh ada Kitty Kitty Halo Lanjut kita Review bagian luar fotokopinya ya Nah disini itu ada tempat parkiran Tempat duduk Buat menaruh sepeda Atau motor Bisa juga mobil sih Karena tempatnya luas Oke lanjut Kita langsung ke tempat fotokopiannya Disini tuh Ada cherry blossom ya Temen-temen Aku tambahin ini tuh Biar kesannya bagus aja Estatik gitu Terus juga disini Ada tempat tunggu Tempat duduk buat nunggu Kalo misalkan Ada banyak pembeli Liat tuh Kitty Kitty aja ikut duduk Kamu capek ya Kitty Kitty Lanjut Disini juga ada kaca Kalo buat ada yang kaca nih Biasanya ciwi-ciwi Dan di atas itu juga ada banner tulisan fotokopi cicet Nah disini Nah disini tempat buat pembeli Bisa ngobrol langsung dengan penjualnya ya Oke sobat cicet Tadi aku bersama Kitty dan Kitty sudah mereview toko perlengkapan sekolahnya nih Gimana nih sobat cicet Kalian tertarik gak untuk membuatnya juga? Hmm sobat cicet Untuk video review selanjutnya Kalian bisa tulis di kolom komentar ya DTW Kalian jangan bosen-bosen ya Untuk nonton video aku Terimakasih yang udah nonton Sampai habis Sampai habis Sampai habis Terima kasih